Oke guys, jumpa lagi Oke, kita akan membahas seperti biasa Kita akan membahas tentang dunia trending Oke, sebelum kita lanjutkan Pembicaraan kita kali ini Jangan lupa bantu like, komen Dan subscribe-nya ya Kita kali ini akan membahas tentang Trading Forex Trending Disitu ada istilah Yang membahas tentang kita harus Perlu aktif secara full-time Apakah itu perlu aktif secara full-time Maka dari itu kita akan bahas hari ini Oke, kita lanjutkan pembahasan kita Yang Kambah sedang perlu aktif secara full-time di trending forex Yang dimaksud dengan Perlu aktif full-time di trending forex adalah Demi menghindari kerugian akibat broker penipuan Saat mulai bertranding forex Anda bahagia Anda pun ikut aktif secara penuh Mengawasi pergerakan Investasi Investasi Oleh karena itu akan sangat sulit Jika Anda menjadikan trending forex Seperti aktifan sambilan Untuk memiliki penghasilan tambahan Anda harus menyiapkan waktu dan pikiran yang cukup besar Dan melakukan trending forex Jika lengah sedikit Sangat mungkin Anda akan mengalami kerugian Maka itu Setelah mengenal apa itu trending forex Sangat dilanjutkan Anda untuk Perkomitmen secara penuh Dengan instrumen investasi yang satu ini Setelah mengetahui apa itu trending forex dan resikonya Mungkin Anda bisa memilih produk-produk investasi yang menawarkan keamanan Dan resiko yang lebih minim Namun Disesuaikan dengan profil resiko tujuan Finansial Sebagai alternatif Anda bisa mencoba untuk memulai Resilasi melalui Reksadana Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi Berupa kumpulan dana yang dikelola sebagai modal Investasi yang dapat Dikompresikan Versikan Seatnya diubah Kedalam Membentuk Jenis produk Seperti saham Obligasi Serta produk keuangan dan investasi lainnya Investasi merupakan sebuah manajemen Atau lembaga profesional Yang memiliki tugas sebagai pengelola kegiatan Dan aktivitas Investasi yang Anda lakukan Salah satunya termasuk Reksadana Dengan kelebihan Berinvestasi dengan Reksadana yang mudah Dimengerti dan resiko lebih minim Daripada resiko memahami tentang Dunia trending forex Menjadi kekuatan untuk menarik perhatian investor muda Atau pemula untuk mulai berinvestasi Namun pihak instrumen Investasi dikembali kepada Anda Sesuai dengan resikonya Setelah memahami apa itu trending forex Dan apa itu reksadana Secara singkat reksadana cocok Sebagai Instrumen investasi bagi Anda Yang ingin memulai Sebagai investor pemula Anda cukup menyetor atau Menyerahkan Menyerahkan Dana Dan cukup Minim Tidak perlu banyak Komoditas Sebut nantinya akan Dikelola oleh Manajer investasi Manajer investasi merupakan Sebuah manajemen Atau lembaga profesional Yang memiliki tugas Sebagai pengelola kegiatan Dan aktivitas Investasi yang Anda Lakukan Salah satunya Termasuk reksadana Dengan kelebihan Berinvestasi dengan reksadana Yang mudah dimengerti Dan resiko lebih minim Oke Komunik untuk membuat Nasabah Dan berinvestasi Niaga terutindah Sebagai agen penjualan Efek reksadana Yang Berdistribusikan 69 produk reksadana Produk reksadana Menawarkan kenyaman Bagi para Investor Untuk melakukan investasi Tidak Tinggal kenyamanan Dan keamanan Yang tidak jangka waktu Yang cukup panjang Resiko yang beragam Yang dipilih menaik Untuk para calon Investor Investor muda kali ini Oke Cukup Pembahasan kita kali ini Kita jumpa lagi Sia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya